Oke, di tutorial kali ini saya akan mencontohkan bagaimana menggabungkan tiga buah gambar menjadi background. Di sini saya ada gambar masjid, gambar sapi, dan gambar domba. Kita klik move tool, kita drag dulu ke editan banner kita seperti ini. Nah, seperti ini. Saya akan mencoba gambar masjid ini paling tengah. Dan ini domba, saya tempatkan sebelah kiri. Dan ini untuk yang sapi, saya tarik layarnya ke depan. Kalau kita lihat ya, kalau gambar sebenarnya ini masjid ini pasti tertutup. Nah, di sini kita menggunakan, yakni, eraser tool. Eraser tool ini untuk menghapus salah satu bagian menjadi transparan. Sebagai contoh, gambar sapi ini akan saya hapus untuk gambar pinggirnya. Size-nya besar dan hardest-nya adalah pakai 0. Kita sapukkan seperti ini. Seperti ini. Begitu juga gambar kambing. Kita sapukan. Hingga gambar masjidnya kelihatan muncul. Seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita gabung dengan cara tekan tombol CTRL klik kanan pilih merge layer. Jadi, layernya jadi satu seperti ini. Untuk merapihkan, Anda klik crop tool, double-klik di sini, maka otomatis akan terpotong seperti ini. Ini sudah dalam satu gambar. Dan opacity atau transparansinya juga bisa Anda atur nanti. Seperti ini. Dan di sini Anda bisa menggunakan text untuk editan banner Anda. Silakan, selamat mencoba.